Terkadang kendala bagi orang defable adalah kesulitan untuk menikmati fasilitas umum atau berada di ruang publik. Tempat makan misalnya, ukuran meja sering tidak sesuai dengan kebutuhan warga defable yang berkursi roda. Menyadari kesulitan yang bisa dialami warga defable, di Amerika ada undang-undang yang mewajibkan pengelola rumah makan untuk menyediakan meja makan ukuran tertentu. Ketinggian kurang lebih 70 cm dengan lebar minimal 70 cm juga. Dengan ukuran ini, kursi roda bisa masuk ke bawah media. Jadi sejak tahun 1990 itu sudah ada American Disability Act atau seperti undang-undang ya, untuk mengadvokasi kepada para warga Amerika Serikat yang disabilitas, yang berkebutuhan khusus. Nah mereka itu diadvokasi untuk memberikan layanan publik ataupun fasilitas publik. Itu diharuskan memenuhi standar untuk membantu mereka. Nah contohnya sekarang misalnya meja makan biasanya sedikit lebih tinggi, tapi ini lebih rendah untuk mengakomodir orang-orang yang berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda. Jadi untuk meja tempat makan itu diwajibkan 5% ya, minimal 5% dari jumlah total meja yang ada. Tapi kasus khusus di Union Station ini adalah semuanya memang dibuat rendah ya? Dibuat lebih rendah. Di beberapa tempat bisa kita temui meja dengan logo khusus bertanda kursi roda. Bisa juga tidak ada kalau kebanyakan meja sudah sesuai dengan kebutuhan warga difabel dengan kursi roda. Bagi pelanggar hukumnya bervariasi, bisa dendang hingga... Nah kalau di belakang kita tadi itu kursi kebanyakan di tempat makan ini. Dan bisa untuk orang yang... Berkebutuhan khusus. Kalau ini mungkin ya variasinya ya. Iya dan untuk orang kebanyakan. Jadi bisa dibayangkan... Kalau semuanya meja, edis semua. Jadi sulit untuk orang berkebutuhan khusus dengan pakai kursi roda untuk makan dengan nyaman. Oke kita akhiri ya edisi fasilitas prioritas untuk orang berkebutuhan khusus. Saya Alam Rangan. Saya Virginia Gunawan. Dan di belakang kamera ada Irfan Ihsan. Salam KTP, salam.